These babies can move I've got really good hearing Yeah, he is so cute Let's have the power to heal Which comes in handy Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain Alur cerita dari kelanjutan film The Sound of Bigfoot Yang berjudul Bigfoot Family Nah, yang belum nonton film pertamanya Bisa klik link di atas Atau deskripsi di bawah Film ini menceritakan kelanjutan dari film pertama Dimana si bocah Bigfoot bisa kembali bersama Dengan ayahnya yang ternyata seorang Bigfoot Dan juga dia akhirnya bisa menguasai Kemampuan Bigfoot dari ayahnya Di film ini, keluarga mereka harus menyelamatkan Para hewan dari tambang minyak Yang mengganggu ekologi hewan So yang penasaran langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan semilanya dan selamat menonton Diperlihatkan sekor kelinci yang diburu serigala Di pegunungan Alaska Namun pemburuan ini terhenti begitu melihat ledakan yang ada di lembah Di sisi lain, ayahnya Adam bernama Jim Sudah terkenal sebagai Bigfoot Sedangkan Adam yang juga Bigfoot masih menikmati kekuatannya Seperti berlari cepat Menengar dari jarak jauh Skill healer untuk penyembuhan Dan juga kemampuan berbicara dengan binatang Bahkan sekuat binatang ayahnya dulu Kini tinggal bersama Adam Layaknya keluarga Walaupun hanya si ibu yang tidak bisa bahasa binatang Namun ia dan para binatang kompak nih Mendukung Bigfoot menjadi terkenal Salah satunya menonton acara talkshow Menampilkan Jim yang diwawancara Tentang asal mulanya menjadi seorang Bigfoot Lalu dirinya bisa tampil di sini Berkat anaknya Adam Yang berhasil menemukannya Membuat Jim bahagia Bisa kembali ke rumah Sedangkan Adam kesal setelah ayahnya yang terkenal Jadi jarang di rumah Ditambah Jim ditawari masuk ke agensi Tapi Jim menolaknya Padahal Trapper ingin jadi manajernya Selesai menonton Adam berangkat ke sekolah Dimana ia ditodong teman serta gurunya Karena ingin meminta tanda tangan Bigfoot Bahkan sampai memaksanya Adam yang tidak nyaman kabur nih ke toilet Sayangnya dia tetap diikutin Untungnya Adam bisa kabur lewat jendela Bersamaan Emma Perempuan yang disukai Adam Melihatnya jatuh ke tong sampah Yang membuat Adam salting Meskipun begitu Bersama Emma Adam bisa menceritakan tentang ayahnya yang kini sudah terkenal Yang menurut Emma Ada sisi baiknya nih Karena ayahnya Adam membuat banyak orang bahagia Tidak berapa lama Adam tiba di rumahnya Lalu Emma pamit Padahal belum sempat Adam mengajaknya berkencan Kemudian Adam masuk ke rumah yang dipenuhi stand figur ayahnya untuk iklan Yang membuat Adam heran Apalagi trapper memainkan game Bigfoot Selain itu agensi juga menyuruh Jim nih Menanda tangan di kontrak iklan Yang tentunya Jim tidak mau Karena ia tidak suka menjadi populer Jim hanya ingin bermanfaat bagi orang lain Seperti membantu para aktivis Yang menurut agensi itu tidak menghasilkan untung sama sekali Yang membuat Jim marah Lalu mengusirnya Ternyata Jim mendapatkan surat dari Pam dan juga Sam Mereka ingin mengajak Jim menghentikan ekstrak company di Alaska Dikarenakan produksi clean oilnya dapat membahayakan ekosistem Yang membuat Jim terpanggil untuk menyelamatkan alam Padahal Adam baru saja bertemu dengannya Ia pun marah dan masuk ke kamar Meskipun begitu Jim tetap pamit pada Adam Lalu di pagi harinya Jim berangkat ke Alaska menaiki pesawat Tidak lupa membawa kamera untuk vlogging kegiatannya nanti Hingga tidak terasa Jim tiba nih Di Rocky Valley, Alaska Lalu memulai vlognya menunjukkan udara sejuk dan bersih disana Tidak lupa kota hantu bekas pertambangan yang terbengkalai Sayangnya Jim dikejar rusak penjaga Rocky Valley Untungnya dia berhasil kabur lalu mendatangi Pam dan juga Sam Mereka lagi berdemoni di depan gerbang ekstrak company Kemudian Jim berkenalan Yang herannya mereka hanya berdua saja Ditambah pengolahan minyak ekstrak tersembunyi dan dijaga ketat Tiba-tiba muncullah pria bernama Arlo Lalu memperkenalkan diri sebagai orang asli Alaska Sehingga bertambah aktivis yang mendemo ekstrak Namun karena masih kurang orang Jim buat undangan lewat vlog untuk datang kesini Yang setelah ditonton Adam vlog itu kurang menarik Jadi dia edit ulang Dengan begitu vlognya terlihat epic Tinggal meminta bantuan Emma untuk share vlognya ke semua orang supaya viral Dan benar aja vlog itu ditonton ribuan view Bahkan mendatangkan orang-orang ke Alaska untuk mensupport Jim Termasuk reporter TV nih Kesempatan bagi Jim untuk menyebar luaskan Bahkan ekstrak membawa kehancuran bagi lingkungan Namun CEO generasi ketiga ekstrak bernama Mandrake Menepis itu semua Karena sejak dulu ekstrak tidak meninggalkan jejak ekologis yang berbahaya Bahkan diyakinkan lewat iklan ekstrak yang menjaga alam Di sisi lain para aktivis sedang berkumpul di api unggun Lalu Arlo mendatangi Jim yang memantau gerbang ekstrak Karena Jim tidak percaya dengan ucapan Mandrake Padahal jika klaimnya diolah dengan bersih Arusha tidak ditutup-tutupi Membuat Jim penasaran saja Ingin melihat prosesnya langsung Dia pun diam-diam memakai skill mendengarnya Tapi tidak kedengeran jadi menekat ke gerbang Bersamaan Arlo melihatnya Kemudian Jim menaiki bukit Disitulah terdengar ledakan dari lembah Yang membuat Jim terkejut Dan refleks merekamnya Tiba-tiba ada yang menculiknya Di sisi lain Adam mengecek vlog ayahnya sudah hilang dari internet Ditambah ayahnya sulit dihubungi Apalagi ibu dan skuad hewan serius menonton berita Karena mengabarkan Jim menghilang di Alaska Satu-satunya saksi adalah Arlo Ia menjelaskan hanya tersisa tasnya Jim yang terkoyak Dan menurutnya itu ulah serigala Yang kedengarannya aneh nih Karena selama ini Jim berdampingan dengan hewan Karena tidak masuk akal ibunya mengajak Adam pergi ke Alaska mencari ayahnya Tapi disitu Adam menyarankan menaiki mobil van saja Supaya Wilbur dan juga Trapper bisa ikut Karena mereka berdua mengetahui alam liar Kemudian Adam ibunya Trapper dan juga Wilbur berangkat Tidak lupa Adam berpamitan pada Emma lewat telepon Yang membuat Trapper tidak tahani meledeki Adam Hingga tidak terasa perjalanan Adam dan lainnya tiba di Kanada Lalu identitas dan mobilnya dicek Setelah aman diperbolehkan masuk nih ke kota Kanada Kemudian memasuki wilayah Alaska Yang mana pengecekannya sangat teliti Untungnya mobil Adam aman Jadi diperbolehkan masuk Ditambah Trapper dan Wilbur tidak ketahuan Lalu Adam senyum-senyum sendiri karena bertukar kabar dengan Emma Yang membuat ibunya jadi teringat saat bersama ayahnya Adam Namun sebenarnya Adam mengkhawatirkan ayahnya Dan berharap ia baik-baik saja Singkat cerita Adam dan lainnya tiba nih di Rocky Valley Sayangnya jalanan disitu licin Mengakibatkan ban mobilnya selip Ia membuat ibunya Adam tidak bisa melakukan apapun Tiba-tiba muncullah arloh aktivis yang dilihat ibunya Adam di TV Jadi ia bisa menanyakan tentang suami dan aktivis lainnya Di sini arloh menjelaskan Sejak Bigfoot hilang aktivis lainnya jadi takut Mereka pun pergi Namun arloh bisa menunjukkan lokasi Bigfoot terakhir terlihat Jadi si ibu mau pergi mengeceknya ke sana Tentangkan Adam stay di mobil karena ibunya mau memastikan lebih dulu Jika tempatnya aman Adam akan dijemput Mau tidak mau Adam menurut nih Untungnya masih ada Wilbur dan juga Trapper Mereka mengisi waktu dengan bermain Tiba-tiba datanglah 4 orang menaiki ATV Lalu mengampiri mobilnya Adam Dan mengatakan utusan ibunya untuk menjemput Karena merasa ada yang janggal Wilbur keluar dari mobil lalu menyerang mereka Ternyata mereka adalah petugas ekstrak Parahnya menembaki Adam dan lainnya dengan obat bius Di situ Wilbur jadi tameng supaya Adam bisa kabur Malangnya Adam terpeleset ke jurang Lalu para petugas menganggapnya sudah tewas Jadi pergi begitu saja Padahal Adam selamat Ia tersangkut di pohon Lalu mencari jalan keluar Malangnya Adam kedinginan Syukurnya dia menemukan gua untuk menghangatkan diri Tiba-tiba muncullah Serigala Dia tidak suka melihat manusia Namun di situ Adam menjelaskan Kalau dirinya tidak mau mengganggu Dan di sini ingin mencari ayahnya saja Yang tentunya si Serigala tidak percaya Setelah melihat rumahnya dihancurkan oleh manusia Di situ Adam meyakinkan Serigala nih Bahwa tidak semua manusia itu jahat Bahkan ia berjanji akan menyelamatkan rumahnya Jika Serigala membantunya menemukan ayahnya Untungnya si Serigala mau nih membantunya Di saat yang sama Trapper tersadar dari biusnya Lalu melepaskan bius yang ada di tubuh Wilbur Sambil menunggu Wilbur sadar Trapper memakan perbekalan yang dibawa Sementara itu di tengah jalan Si Serigala menemukan kelinci yang diburunya Untungnya Adam berhasil nih Membiarkan si kelinci kabur Lalu melanjutkan kembali perjalanan mereka Menuju ke belakang bukit Dimana sudah terjadi kebocoran minyak Lalu Adam rekam untuk dijadikan bukti Bersamaan dengan drone yang mengawasinya Kemudian drone itu kembali ke pangkalan Yang mana Adam yakin Ayah dan ibunya disana Namun si Serigala tidak mau ikut dengannya Mau tidak mau Adam kesana sendirian Bersamaan Mandrake baru saja tiba Di situ Adam mengendap-endap masuk ke kantornya Mandrake Lalu mencuri seragam ekstrak untuk menyamar Sehingga Adam bisa menyelidiki apa yang dilakukan Mandrake Seperti membanggakan penampilan ala koboynya Yang turun-temurun Kemudian di situ Mandrake masuk ke ruang kendali Bersamaan Adam mengikutinya Sekaligus merekam pembicaraan Mandrake Dengan asistennya Dia laporan kalau dampak dari bom pengemburan minyak Di tanah yang beku Akan menciptakan ledakan sehingga minyak naik ke permukaan Dan menutupi seluruh lembah Yang tentunya Mandrake tidak peduli Bigfoot serta para aktivis juga tidak ada Tiba-tiba HPnya Adam berdering Seketika ia kabur Untungnya di tengah jalan ia bertemu dengan Arlo Apalagi Arlo menunjukkan jalan pintas Yang sayangnya itu tipuan Di situ Arlo memborgur Adam Karena sebenarnya ia tentara bayarannya Mandrake Yang tugasnya menyingkirkan orang Yang mengganggu pengemburan minyak Seperti yang dilakukan Bigfoot Kemudian Adam dibuat pingsan Dan dibawa ke suatu tempat Di sisi lain Wilbur tersadar nih dari biusnya Lalu panik melihat Adam tidak ada Jadi mengajak Trapper untuk pergi mencarinya Namun sebelum itu Trapper dan juga Wilbur bekerja sama Mengeluarkan mobil dari lumpur Yang syukurnya seekor rusak ikut membantu Padahal rusak itu hanya ingin mengusir Trapper dan juga Wilbur Seketika Trapper dan juga Wilbur kabur nih Menaiki mobil Lalu masuk ke kawasan ekstren Dimana Adam dibawa ke tempat Mandrake Kesempatan Adam untuk menanyakan apa alasannya Menghancurkan alam demi minyak Yang ternyata Mandrake hanya meneruskan usaha Keluarganya turun temurun demi cuan Selesai menjelaskannya Mandrake mendorong Adam masuk ke lubang bekas tambang Ditambah Adam terhimpit kayu Membuatnya putus asa terjebak disini Jadi dia buat video perpisahan untuk orang tuanya serta Emma Selesai bikin video Adam memukul kayunya nih Hingga ia bisa terbebas lalu mencari jalan keluar Yukurnya di tengah jalan ia bertemu dengan ibunya Kemudian mereka mencari Jim yang saat ini ketiban kayu Karena menimbulkan suara Adam bisa mendengarnya Akhirnya mereka segera mendatangi sumber suara itu Dan benar aja nih Jim sedang kesakitan Karena kakinya terluka Dengan cepat Adam mengobatinya supaya bisa keluar dari situ Yang mana sebelum Mandrake meledakan lembah Yang ternyata pengeboran untuk meletakkan bomnya sudah selesai Jadi bom itu dimasukkan ke dalam tanah Dimana Adam dan ayahnya bisa mendengar Sehingga mereka menghampiri bom tersebut Yang sialnya sudah terpasang timer dalam waktu 24 jam bomnya akan meledak Sayangnya tanpa disadari Adam dan orang tuanya tertangkap kamera drone Ditambah yang mengendalikan dronenya adalah Arlo Dia langsung menyerang Adam serta orang tuanya Seketika mereka kaburni sambil menghindari serangan drone Lalu berlindung di dalam lift besi tua Sialnya lift tersebut talinya diputus oleh drone Mengakibatkan Adam dan orang tuanya jatuh lalu terlempar Meskipun begitu mereka harus kabur lagi dari serangan drone dengan menaiki kereta tambang Hebatnya Bigfoot bisa menghancurkan pasukan drone Membuat Arlo dan juga Mandrake marah Sehingga Mandrake mempercepat timer bomnya menjadi 10 menit Lalu mengevakuasi para pegawainya Sedangkan Adam serta orang tuanya berhasil keluar dari tempat tambang Saat itu juga Adam mencari sinyal untuk mengupload video tentang Mandrake ke internet Malangnya rel kereta tambangnya terputus di tengah sungai Mau tidak mau Adam dan orang tuanya lompat ke sungai yang arusnya deras Untungnya mereka semua selamat Bersamaan pengumuman bomnya akan meledak kurang dari 2 menit saja Bukannya evakuasi diri Adam justru mendatangi bom itu dipasang Yang syukurnya berhasil dihentikan oleh Adam Namun asisten Mandrake memiliki opsi lain Bomnya bisa meledak jika dipancing bom kecil Tidak mau melewatkan kesempatan Mandrake dan juga Arlo gerak cepat nih Menuju bom utama dipasang Tialnya datanglah Trapper dan juga Wilbur menghadang mereka Ia mengakibatkan bom kecilnya terpental Untungnya ada Bigfoot yang sigap menangkapnya Bersamaan Arlo menodongkan senjata Untungnya datanglah rusak menyerang Arlo Yang mana kesempatan Bigfoot melempar bomnya ke langit sebelum meledak sendiri Kemudian bersama istrinya menyelamatkan Adam Sehingga keluarga Bigfoot berkumpul kembali Lalu bersama-sama menyudutkan Mandrake Karena polisi sudah datang untuk menangkapnya Meskipun begitu dia berusaha kabur nih Tapi tidak semudah itu Datang penghuni lembah seperti kelinci, serigala dan juga rusak yang menghentikannya Di akhir film, lembah Rocky Valley akhirnya selamat dari bencana ekologi Dan itu semua berkat kekompokan keluarga Bigfoot Nah itu tadi alur cerita dari film Bigfoot Family Gimana sleeper, seru banget kan kelanjutan film Bigfoot kali ini Yang mana akhirnya mereka sekeluarga bisa menyelamatkan ekosistem hewan dari kehancuran Oh iya sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendialfat So sleeper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit HappyNastDream And ciao